Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Harta amanah Soekarno siap dibagikan Sejarah harta amanah ini sebenarnya tidak terlalu rumit untuk dikaji Karena apa yang telah dilakukan Soekarno adalah merupakan pekerjaan meneruskan tugas leluhur dan nenek moyang Nusantara Sebelum membahas lebih jauh lagi Mari kita merubah konsep harta amanah Soekarno menjadi harta amanah Nusantara Karena Soekarno sendiri tidak pernah mengatakan bahwa asetraja-raja Nusantara ini adalah bukan atas nama beliau pribadi Harta amanah Nusantara adalah berawal dari aset turun-temurunnya Mulai dari kalifah pertama hingga kalifah akhir di muka bumi ini Lalu siapakah itu kalifah? Kalifah yaitu manusia yang diutus oleh Tuhan sebagai penuntun, pemimpin, dan pemberi jalan petunjuk bagi umat manusia untuk kembali kepada Tuhan Mereka adalah para nabi dan rasul serta manusia yang diberi petunjuk setelah para nabi dan rasul terdahulu Yang juga tercantum di dalam ayat-ayat Al-Quran Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat Aku hendak menjadikan kalifah di bumi Mereka berkata Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu Dia berfirman Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Saya akan membatasi perihal sejarah kenabian Kita mulai dari masa kepemimpinan Nabi Suleiman dan Ratu Balkis Mengapa Nabi Suleiman dan Ratu Balkis Belialah yang merupakan induk dari harta amanah Nusantara ini Baginda Raja Suleiman adalah utusan yang saya maksud Harta bumi yang dititipkan Tuhan kepada makhluknya Sebagai kalifah di muka bumi ini Berawal dari sejarah kepemimpinan Nabi Suleiman Dan kekayaan Ratu Balkis Di dalam cerita ini ada manfaat bagi kita semua Bahwa harta amanah Nusantara ini Berawal dari para leluhur terdahulu Lalu apa yang menjadi bukti Bahwa harta amanah Nusantara tersebut Terkait dengan kekayaan Ratu Balkis dan Raja Suleiman Berawal dari menyatunya kekuasaan dan kekayaan Harta bumi dan harta langit Dari Ratu Balkis Dengan kekuatan spiritual Dan kepemimpinan Nabi Suleiman Mari kita uraikan sejarah kekayaan Ratu Balkis Kekuasaan dan kepemimpinan Nabi Suleiman Dalam menguasai dan mengelola harta amanah ini Salah satunya bukti situs merupakan rasa hormat dan cinta Nabi Kepada Ratu Balkis adalah candi berbudur Yang dipindahkan dalam satu kedipan mata Atas perintah Nabi Suleiman Dalam rangka memenuhi permintaan Ratu Balkis Untuk memindahkan di stana Ratu Balkis Jika dianalisa apakah hal tersebut mungkin terjadi Begitulah Tuhan memberikan izin atas kekuatan kepemimpinan Kekayaan dan kekuasaan Nabi Suleiman Bagaimana logikanya manusia bisa membangun dalam satu malam Demikianlah sekilas sejarah harta amanah Nusantara Berawal dari para Nabi Kisah kekayaan dan kekuasaan Nabi Suleiman dan Ratu Balkis Tercantum dalam Quran Surat Anamal Ayat 10 sampai dengan 44 Dan Quran Surat Sabah Surat yang menjelaskan tentang negeri Sabah Dengan berbagai karunia dari Allah Berupa kemewahan dan tanah yang subur Sehingga rakyat yang menempati negeri Sabah Bisa hidup dengan makmur dan aman Berdasarkan situs candi dan tanda-tanda yang termatub di dalam Al-Quran Menyatakan bahwa Peristiwa Raja Suleiman dan Ratu Balkis Terjadi di Nusantara ini Negeri ini berawal dari kekuasaan Dan kekayaan Serta kemakmuran negeri Sabah Yang dipimpin oleh Ratu Balkis Yang ditaklukkan oleh Raja Suleiman Harta amanah Nusantara dipengaruhi oleh dua kepemimpinan besar Dan berpengaruh Yaitu kepemimpinan Ratu Balkis Dan beginda Raja Suleiman Lalu siapa dan apakah Kekuasaan dan kekayaan Ratu Balkis dan Raja Suleiman Yang memberi pengaruh besar bagi kekayaan harta Nusantara Ratu Balkis memiliki kekayaan dan kekuasaan yang tiada tarah Kekayaan dan kemakmuran yang dipimpin Ratu Balkis Membuat Ratu Balkis menjadi pemimpin yang sombong Di negeri Sabah yang makmur dan subur Dengan kemampuan dan kemimpinan Serta kewibawaan Raja Suleiman Atas anugerah Tuhan Maka Raja Suleiman dapat menaklukkan kekuatan Dan kekuasaan Ratu Balkis Hingga dari menyebab matahari Menuju ketundukan penyerahan diri Kepada ajaran Tuhan Atau jalan yang lurus Pada akhirnya menikahlah Raja Suleiman dan Ratu Balkis Kemudian menjadikan dua kekuatan ini Menjadi kekuatan dan menyatuan harta kekayaan Dan kemakmuran negeri Nusantara Ratu Balkis memiliki kekuatan dalam ilmu dunia dan kegaiban Dimana beliau mampu mengelola secara teknologi Dari ilmu pengetahuan Pertambangan Ekonomi Strategi perang Pemanfaatan secara gaib dan nyata Prial pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam dan manusia di negerinya Saat itu Rakyat dan pemerintahan negeri Sabah makmur dan sejahtera Tanah negeri pun subur Hasil berlimpah Tambang Minyak bumi Batu mulia Berlian Intan Pernemata Dan kekayaan tumbuhan dan hasilnya Negeri yang indah dan berlimpah ruah Dibawa ke pemimpinan Ratu Balkis Atas penyatuan dua kekuasaan antara Ratu Balkis dan Raja Suleiman Maka dibuatkanlah manajemen kepemimpinan dengan tata tertib dan teratur Dengan sistem yang adil dan merata dalam pengelolaan sumber daya manusia Dan sumber daya alam untuk makhluk lainnya Dan sistem pengelolaan tersebut turun temurun diwariskan kepada anak cucu Cicit dan hingga saat ini Lalu apakah itu sistem harta amanah Nusantara Seringkali kita mendengar kalimat harta amanah Soekarno Harta amanah ini adalah sistem pengelolaan yang dilakukan oleh Soekarno Terhadap aset para Raja-Raja Nusantara terdahulu Terutama aset terbesar dunia yang dikuasai oleh Paku Buwono X Saat zaman penjajahan Belanda dahulu Hadapun aset amanah Soekarno Sebagai generasi penerus Paku Buwono X Terdiri dari Harta amanah Nusantara Aset amanah yang dikelola oleh Insinyo Soekarno Meliputi struktur bagian yang terdiri dari Pemilik atau owner Kepemilikan atas aset amanah Nusantara Dimiliki tunggal oleh atas nama bangsa Indonesia Yang diwakilkan oleh Wali Tuhan Yang merupakan penerus dari generasi Nabi Sunaman dan Ratu Balkis Pemilik atau owner tidak memegang Tapi mewasai surat Barang, saham Dari aset amanah Tapi memiliki kewenangan khusus sebagai pemilik Mewakili rakyat Indonesia Untuk menarik atau mengunci semua aset dari para holder Melakukan transaksi Eksekusi pencairan Memanfaatkan dan memutuskan kebijakan keuangan internasional Dan juga nasional Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!